Halo semua selamat siang salam sehat dan salam sukses buat semua UMKM disini Senang karena sudah ada 116 orang UMKM disini artinya kita sudah sangat sehat dan semangat ya untuk bisa memajukan Indonesia Karena sesuai dengan arahan dari Pak Presiden Pak Jokowi bahwa kita harus memajukan ekonomi digital Bapak Ibu sekalian Sebab digital bukan menjadi satu opsi lagi ya bukan jadi pilihan tetapi sudah keharusan begitu Tadi Dike udah ajak bicara buat mas-mas mbak-mbak bahwa gimana sih kita harus bisa survive di belum lagi ngomongin digital Masalah pandemi juga begitu ya jadi hari ini sangat menarik karena kita juga harus lihat kalau kita nggak sehat Bagaimana mau memajukan bisnis jadi harus sehat dulu baru bisa kita mikirin dengan baik bagaimana untuk bisa memajukan bisnis Karena Bapak Ibu sekalian sengaja dana mengumpulkan Bapak Ibu UMKM disini karena kami melihat bahwa Bapak Ibu mengambil peranan yang luar biasa penting untuk memajukan perekonomian Indonesia Sebab secara data UMKM itu kontribusinya hampir 61% dari pendapatan negara begitu Bapak Ibu sekalian Dan supaya UMKM ini juga harus bertahan di area digital ini kita mendukung pemerintahan untuk ekonomi digital ya Karena ditargetkan di tahun 2030 itu 18% UMKM itu harus sudah masuk go digital ya dengan saat ini 12,5 juta UMKM yang terdaftar Begitu dan maka tak kenal maka tak sayang gitu Farel akan mungkin sharing sedikit dana itu apa Bapak Ibu Kalau Anda belum memiliki dana atau belum memiliki bayaran digital yang lain monggo Bapak Ibu sekalian Karena sekali lagi digital bukan merupakan pilihan tetapi sudah keharusan supaya Bapak Ibu bisnisnya bisa berjalan dengan lancar Oke perkenalkan saya Diasatria saya dari Jago Indonesia terima kasih sekali dana sudah memberikan kesempatan buat kami untuk sharing hari ini Jadi saya akan berdiskusi sedikit tentang kesehatan dan keberlangsungan usaha Kami di Jago Indonesia basenya di Malang Jadi mungkin kalau ada teman-teman yang ke Malang silahkan mampir ke Jago Indonesia Jadi saya ingin memperkenalkan sedikit ini beberapa tim kami Jadi saya selaku foundernya dan ada beberapa teman-teman kami di Jago Indonesia Ada graphic designers, ada videographers, ada content writers, dan lain-lain Nah jadi ini yang pengen saya sharing di awal Jadi Jago Indonesia dari awal tahun 2018 itu kita berusaha untuk merebranding beberapa produk-produk lokal Dan ditaruh di retail modern Dan salah satunya adalah di retail modern Dan di awal 2020 Bisnis kami di rebranding produk lokal ini harus tutup Atau dalam tanda kutip Harus bangkrut ya di salah satu lini bisnis kami Tapi ternyata pandemi ini memberikan banyak pelajaran banget Buat kami bahwa ini benar-benar mengintrospeksi bisnis kami ke depan Memperkuat tim kami dan benar-benar merangkai strategi apa yang paling tepat di era pandemi Nah sedikit saya mau cerita flashback sedikit tentang Jago Indonesia Di awal Jago Indonesia berdiri ini kami fokus pada community development Jadi kami membantu beberapa desa Salah satunya adalah desa di Gunung Ijen, sekitar Gunung Ijen adalah klaster Jadi beberapa desa yang kami coba kembangkan UMKM-nya dan turism Ini menjadi sangat penting buat kami untuk mengembangkan desa-desa dan UMKM Karena sebenarnya nadi perekonomian itu ada di desa Problems yang ditawarkan oleh pemerintah keupatan Yang pergi ke Banyuwangi itu tidak langsung pulang Tapi mereka bisa menikmati wisata-wisata di sekitarnya dan kami involve di sana Dan juga kami bikin beberapa program-program untuk Banyuwangi Salah satunya adalah program bira usaha yang Tahapan-tahapan yang kami coba kembangkan di sana Dan ini juga salah satu program di Banyuwangi yang kami kembangkan Namanya program teman usaha rakyat Nah ini sedikit cerita tentang Banyuwangi Dan juga program-program yang kami lakukan di Jago Indonesia Sedikit kami mau cerita tentang tim kami Jadi tim kami ini alhamdulillah mungkin 90% sudah divaksin semuanya Satu yang belum vaksin Dan kami merasakan betul Satu persatu ada yang tumbang, ada yang enggak Segala macam seperti itu di era pandemi Dan sangat berat buat kami ketika ada salah satu yang Oleh karena itu ketika kita bicara tentang tema kita Tentang kesehatan dan keberlangsungan usaha Itu menjadi sangat penting banget Jadi vaksin itu is like a game changer buat kami Dan alhamdulillah it's proven gitu ya Bahwa beberapa teman yang sudah vaksin ya Memang alhamdulillah Betul mengalami masalah yang begitu besar Dan tentu saja kalau kita bicara bisnis Karyawan, staff, team member itu Sangat Sakit ya benar-benar kita enggak bisa merunning bisnis kita Nah di 2021 ternyata kita banyak kesempatan dan peluang Dan inilah merepositioning bisnis kami Jadi aktif yang baik dari pandemi Salah satunya adalah merepositioning bisnis kita Jadi kita benar-benar bisa melihat Mana sih yang benar-benar peluang dengan bisnis kita Mana sih yang sesuai dengan resource yang kita miliki Oleh karena itu kami di Jaga Indonesia itu sangat bersyukur Bahwa di satu sisi pandemi itu memberikan hikmah Di sisi lain pandemi itu memberikan nikmat Jadi ada klien baru yang hadir di dalam pandemi Tetapi boleh kami sharing teman-teman Ketika pandemi sebagai pebisnis Kebetulan saya juga baru buka coffee shop dalam waktu tiga bulan Betul-betul bleeding Berdarah-darah untuk menghadapi Kondisi yang sangat tidak menentu PPKM dan lain-lain Tapi kami juga harus Apa namanya Harus Legowo Karena kondisi PPKM inilah yang membuat Penurunan angka COVID Jadi kami harus Harus juga Bertoleransi untuk itu Dua hal yang kami pelajarin sekarang dalam bisnis Pertama adalah kami tidak boleh melihat ini sebagai sebuah Sebuah hal yang memang menghancurkan bisnis kami Bahkan tim itu selalu saya sampaikan Don't lose hope nor be sad Kita tidak boleh kehilangan harapan Tidak boleh bersedih Dan terus berkreativitas Karena ini yang membuat roda bisnis kita bisa berputar Berkreativitas terus Jadi dua hal yang Saya selalu sampaikan ke dalam tim di era pandemi ini Kita harus sehat fisik Kita harus sehat mental Sehat mental ini memang harus di Proof dengan kita harus bikin sesuatu kreativitas yang beda Oleh karena itu dua S Dalam bisnis yang kami selalu Apa namanya Fahamin adalah Selalu bersyukur Dan selalu bersabar Jadi ketika ada nikmat Ada klien baru Ada opportunity baru Ada market niche baru Kita bersyukur itu kita dapat Tapi ketika kita dapat hikmah Dapat masalah Segala macam Ya kita harus bersabar Kondisinya Dan slogannya adalah Don't lose hope nor be sad Ini menjadi slogan kami di Jagung Indonesia Nah Kebetulan kami Mengembangkan salah satu lini bisnis baru Di tahun 2021 Yaitu Coworking space dan coffee shop Namanya picnic hub Sama seperti Tech yang saya pakai hari ini Nah Apa yang kita pikirkan Kita evaluasi di dalam kondisi pandemi adalah Pertama yang kita tanyakan adalah Is your business feasible? Jadi sebelum pandemi itu Banyak banget yang dilakukan oleh Jagung Indonesia Tapi ketika pandemi Kita mulai berpikir Apakah bisnis kamu Bisnis yang saya lakukan Itu benar-benar feasible Menghasilkan profit Dan juga bisa mensejahterakan Apa namanya Stakeholders yang kita miliki Karyawan yang kita miliki Oleh karena itu Saya selalu tanya Pertama Saya selalu repositioning Apa sih keunikan Jagung Indonesia Bikin dengan bisnis lain Apa sih keunikan coffee shop Yang kita miliki Dengan coffee shop yang lain Itu kayak Repositioning bahwa Kita harus cari keunikan kita Dibandingkan Keunikan Keunikan Competitors kita Yang kedua Ini yang selalu menyelamatkan kita Yaitu Customers Kadang kita lupa Dengan omset yang tinggi Sebelum pandemi Kita lupa siapa Customers kita Tapi di era pandemi Kita benar-benar Detailing Siapa mereka Dan kita harus tahu Apa preferences mereka Sehingga strategi marketing kita Itu benar-benar Ambed dan sesuai Dengan preference mereka Yang ketiga Kita selalu benchmarking Kepada competitors kita Yang keempat Yang kadang-kadang Dilupakan oleh UMKM Adalah perhatikan Economic mood Perhatikan Economic mood ini Adalah melihat Market ini Lagi suka apa sih Kalau dia suka coffee shop Dia suka coffee shop Seperti apa Timingnya tepat Dalam beberapa litur Kita gak mungkin Jual es krim Di kondisi lagi Hujan Misalnya kayak gitu Jadi Ada empat hal Yang menurut saya Ketika pandemi ini Betul-betul Saya pikirkan Apa Your uniqueness Your strength Siapa customersnya Dan benar-benar Kita fit Strategi marketing kita Kepada mereka Benchmarking terus Lihat apa yang dilakukan Oleh kompetitors Dan kita harus Lebih baik dari mereka Dan perhatikan Economic mood Kalau sekarang itu Lagi Orang lagi concern Terhadap CHSE Atau kesehatan Atau Prokes Ya bikin coffee shopmu Itu benar-benar bisa Related dengan itu Kemudian yang kedua Ini yang saya pelajarin Juga dari beberapa Survey Bahwa Sebenarnya apa sih Yang paling laku Di saat pandemi Itu juga menentukan Bisnis kita ini Bisa survive Atau enggak Tadi yang saya sampaikan Tentang economic mood Timingnya harus tepat Menjual sesuatu yang mahal Yang berkualitas Belum tentu Laku di era pandemi Di kondisi normal Bisa laku Tapi di kondisi pandemi Bisa aja gak laku Nah Jadi ada lima hal Mungkin Sudah banyak survey Yang dilakukan Di beberapa marketplace Pertama adalah produk Kesehatan Makanan minuman Elektronik Peralatan rumah tangga Dan produk olahraga Misalnya Tapi inilah yang harus Kita pikirkan Apakah produk yang kita Create Itu benar-benar bisa Sesuai dengan Apa yang dibutuhkan Di dalam market Nah Terus terang Ketika Tadi yang saya sampaikan Snack Kopi yang kita jual Di tempat Omsetnya Kami berpikir Apa produk yang Kami akan jual Oleh karena itu Kami jual Namanya Produk kesehatan Namanya Hampers Isoman Bisa cek Di Shopee Di Tokopedia Yang kita jual Sih simple Cuma madu Bodang Probiotik Masker Jahe Di dalam satu package Dengan harga yang murah 99.000 rupiah Tapi itu Massive banget Oleh karena itu Yang kami lakukan Adalah Kami coba Cek Apa economic moodnya Market ini lagi butuh apa sih Dan itu yang Coba kami jual Pada saat ini Yang Yang kita harus pikirkan Di dalam era pandemi Adalah stay connected Dengan konsumen Dengan customers Yang paling dekat adalah Konsumen Yang emang dekat dengan Bisnis kita Yang gak jauh-jauh Karena yang bisa menyelamatkan Adalah mereka yang ada Di sekitar kita Dan Ketika kita sudah dapat Customers yang memang Sudah connect Secara emotional Dengan kita Maka Price will not Sensitive anymore Jadi harga Udah bukan segalanya Apa yang menarik Buat mereka Adalah Komunikasi yang baik Fast response Good relationship Best services Dan empathy Jadi Di jagoan Indonesia pun Kita mulai bikin Beberapa program-program Empathy Yang supportnya terhadap COVID-19 Misalnya kita jualan kaos Yang seluruh Keuntungannya Kita berikan Untuk program-program Isoman Dan lain-lain Jadi Ada empati Yang kita buat Di sana Dan Itu tetap Connecting dengan Konsumen yang Kita punya Yang ketiga Komunikasi dengan Employees Ini Kalau Atau perahu kita Ini kan lagi bocor Banyak nih Kosnya tinggi Marketnya lagi turun Yang perlu kita dorong Itu adalah Gimana caranya Tim yang kita punya Itu tetap solid Tetap berpikir positif Yang tadi saya sampaikan Tetap berpikir kreatif Oleh karena itu Selalu nih Ini di era pandemi Saat yang tepat Untuk berkomunikasi Dengan your employees Yang tadinya sibuk Ngurusin Apa namanya Banyak Orderan Sekarang kita Lebih banyak waktu Untuk berkomunikasi Kita selalu Sampaikan tentang Apa sih visi kita Misalnya di coffee shop Saya punya picnic hub Dan kita mau bikin Beberapa franchise Dengan nama picnic coffee Visi kita akan Arahnya ke sana Tetap kreatif Tetap berempati Dan yang paling penting Adalah gimana caranya Kita ngajak mereka Untuk memikirkan Bisnis ini Jadi ikut Mereka ikut menambal Bocor-bocornya Perahu yang ada Di bisnis ini Yang ketiga Yang saya sampaikan Di dalam era pandemi Ini adalah Di kondisi normal Mungkin beberapa Biaya-biaya Pengeluaran yang Tidak efisien Mungkin akan kita Biarkan saja So far Omset kita bagus Dan lain-lain Tapi di era pandemi Kita tidak bisa Seperti itu Jadi bagaimana Kita melakukan efisiensi Mendeteksi kerugian Melakukan stock Pop name Dengan baik Dan yang lebih penting Adalah Ini mungkin Saya boleh Cepat Dengan dana Jadi melakukan Pengelolaan Keuangan yang baik Perencanaan Keuangan yang Tempat itu Menjadi poin penting Di dalam bisnis Di era pandemi Nah Dengan dana bisnis Kita sangat Mudah sekali Kita mengelola Keuangan kita Bahkan Di dalam coffee shop Kalau setiap hari Saya ngetik Point of sale Kalau kita Bayar melalui digital Jadi Sulit banget Kita bisa Apa namanya Beraktifitas Kalau kita Tidak pakai Sisi digital Karena konsumen kita Sudah arahnya digital Kita tinggal Kirim Apa namanya QR Dana kita Ke konsumen kita Dan mereka Sudah langsung bayar Karena ini Part daripada CHSE Yang tadi Saya sampaikan di awal Karena behavior konsumen pun Juga akan Berubah mengikuti Perkembangan Perkembangan zaman Nah oleh karena itu Makanya saya sangat Menyambut nih Dengan dana Khususnya dana bisnis Untuk para UMKM Karena di sana Kita benar-benar Bisa melakukan Perencanaan keuangan Dengan baik Melakukan pengelolaan Keuangan dengan baik Dan yang lebih penting adalah Unsur kesehatannya nih Jadi kita Sudah Sudah tidak pegang Duit lagi gitu ya Karena Apa namanya kan Mungkin Persebaran-persebaran Virus dan Lain-lain kan Juga bisa sangat Beruntung Transaksi Sehingga Dengan Yang kita lakukan selama ini Itu mudah-mudahan Bisa membantu kita Untuk bisa mengatasi pandemi Dan kita bisa lebih fokus Kepada pengelolaan keuangan Karena kalau kita Dengan pengelolaan keuangan Yang digital Itu track semua Bagaimana spending kita Bagaimana pemasukan kita Dan lain-lain Dan itu sangat penting banget Di era Pandemi seperti sekarang Dalam konteks Financial planning Khususnya di dalam Bisnis kita Kita semakin tahu Berapa kekuatan Cashflow kita Kita semakin tahu Berapa Kemampuan spending Berapa pendapatan kita Dan Opportunity Apa yang bisa kita Investasikan ke depan Di dalam Bisnis kita Mungkin itu Sharing yang bisa Saya sampaikan Terima kasih sekali Mudah-mudahan Tidak membosankan Dan mudah-mudahan Bisa bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Oke ini Contact person kita Ada email Ada YouTube channel Dan ada Instagram Jadi feel free Kalau pengen diskusi Dan pengen Main-main Ke tempat kita di Malang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mohon maaf Tadi Agak telat bergabung Mungkin Saya langsung saja Izin Untuk share screen Sebentar Jadi Tidak ada Filenya Sebentar Oh jadi Oke Baik Langsung Kalau kita berbicara Mengenai Vaksinasi Tentu Tidak lepas Juga Dengan Kondisi Situasi Yang saat ini Kita hadapi Artinya Kita lihat Ini Situasi Sejak Awal pandemi COVID-19 Di Maret 2020 Dan sampai saat ini Apa yang sudah terjadi Terkait tonjakan kasus Yang baru saja Mungkin di bulan Juli Kita rasakan Bersama ya Terjadi Memang peningkatan Kasus yang Luar biasa Hampir 6-8 kali Dibandingkan situasi Di bulan Desember Tentunya Nah kita bisa lihat Puncaknya ini cukup tinggi Kemudian Kita merasakan Begitu banyak orang Yang tertular Positif Dan kemudian Menjadi sakit Bahkan jadi sakit berat Yang kemudian Pada banyak hal Mungkin Masyarakat juga Sempat mengalami Antrian Di ruang IGD Antrian untuk Masuk ruang perawatan Maupun antrian Untuk Masuk ke dalam Ruang ICU Nah jadi Karena memang Terjadi peningkatan Kasus yang luar biasa Di bulan Juli Inilah yang menyebabkan Menjadi tantangan Untuk kita semua Dan Ini kira-kira ya Bagaimana sebuah penularan Itu dari masyarakat Bisa masuk ke dalam Keluarga Walaupun kita tahu Kadang-kadang kita Sudah melakukan Betul-betul protokol Kesehatan Jadi kalau seorang Sumber penularan Itu bisa Terjadi Dari siapa saja Misalnya dari Saat Ayah Saat ayah Ibu Bekerja Makan bareng Bersama teman kerjanya Ngobrol Mungkin sempat Sambil makan Sambil ngobrol Itulah sebenarnya Titik temahnya Kemudian Kalau ayah Ibu Bekerja Ada supir Yang mengantarkan Supir Saat mendrop Kemudian Akan bertemu Dengan Rekan-rekan lainnya Ngobrol Makan Minum kopi Kembali Akan terpapar Atau ayah Ibu yang bekerja Dengan menggunakan Transportasi umum Baik itu MRT Ke kereta api Ataupun bis Dan sebagainya Tentu pasti akan Beresiko untuk penularan Begitu juga Ibu Mungkin tidak bekerja Tapi ibu pergi ke pasar Otomatis juga akan Terpapar COVID-19 Atau ke supermarket Akhirnya Aksesan rumah tangga Itu juga Kita ketahui Aksesan rumah tangga Misalnya dia tidak menginap Atau interaksi Antara tadi Supir Yang tidak menginap Dengan asisnya rumah tangga Tentunya Misalnya pakai maskernya Tidak betul Itu akan menjadi sumber penularan Jadi Inilah yang tentunya Hal-hal yang Bagaimana Kita ketahui Makin banyak interaksi Maka makin beresiko Untuk terjadinya penularan Kemudian Kita bisa melihat Bahwa siapapun Bisa terkena Virus COVID-19 Mau laki-laki Mau perempuan Dari usia bayi Sampai usia lansia Memang Proposi terbesar Adalah Usia produktif Karena memang Usia ini adalah Yang paling banyak Beraktifitas di luar rumah Kita tahu bahwa Virus COVID-19 ini Adalah Virus yang menular Melalui saluran pernafasan Dan makin banyak orang Bertemu Berpapasan Berinteraksi Inilah yang akan menyebabkan Makin mudah Tertapar dengan Virus COVID-19 Nah Kalau kita lihat lagi Apa sih harus kita lakukan Kita berbicara Bagaimana ini Nanti Kita tetap bisa melakukan Aktifitas ekonomi Di tengah situasi Pandemi COVID-19 Atau Bagaimana kita akan melakukan Aktifitas ekonomi Di tengah tentunya Adaptasi dengan Kebiasaan baru Hidup berdamai dengan COVID-19 Nah Tentunya kembali lagi Bahwa dua hal yang harus Kita lakukan Bagaimana melakukan Pencugahan penularan Pada individu Jadi kita dulu nih Yang harus terlindungi Supaya kita Juga sehat Tidak tertular Tidak sakit Dan yang kedua Kita tidak menjadi Sumber penularan Jadi kita sudah tahu Protokol kesehatan Kuncinya Kuci tangan Pakai masker Jaga jarak Membatasi mobilitas Dan vaksinasi Vaksinasi itu adalah Penularan Pencegahan penularan Pada individu Selain itu Meningkatkan daya Tahan tubuh Dengan menerapkan Perihatan hidup bersih Dan sehat Mengelola penyakit penyerta Dan sebagainya Mungkin nanti akan Dielaborasi lebih banyak Selain dokter Anton Kemudian Upaya kita Untuk pencegahan Di masyarakat Pertama adalah Upaya pencegahan Secara umum Bagaimana kita melakukan Promosi Edukasi Memastikan Di tempat-tempat umum Jaga jarak Dijalankan Tidak berkerumun Memakai masker Itu harus tetap Kita lakukan Di level masyarakat Kemudian Penemuan kasus Yang cepat Itu juga Merupakan upaya Untuk memutuskan Rantai penularan Karena dengan adanya Deteksi dini Antisipasi penyebaran Virus COVID-19 Maka kita bisa Mengetahui Kita positif Lebih cepat Menangani lebih cepat Dan menghindari Diri kita jatuh Kepada kondisi Yang lebih berat Kemudian Tadi ya Secara Besar adalah Pembatasan Pembatasan sosial Termasuk Misalnya kemarin Kita melakukan PPKM Pembatasan dalam Pelaku perjalanan Kemudian juga Penerapan Penerapan Pemeriksaan Ataupun malah Penyekatan-penyekatan Pada waktu kita Pelaksanaan PPKM kemarin Nah Jadi Tiga hal yang Saat ini kita lakukan Untuk Menangani pandemi Yaitu tadi Protokol kesehatan Atau 3M Detektif gini Atau 3T Testing Tracing Trimer Atau pengobatan Dan terakhir Adalah Vaksinasi Dan tiga-tiganya Ini harus berjalan Bersamaan Bukan berarti Seorang yang sudah Divaksinasi Bisa melonggarkan Protokol kesehatan Di masa Kita masih Mengalami pandemi ini Bukan berarti Orang yang sudah Divaksinasi Tidak mungkin Akan tertulat Dia masih sangat Mungkin untuk tertulat Tapi dengan Adanya Vaksinasi Dia bisa Mencegah kita Untuk menjadi Sakit yang parah Atau bahkan Berujung kematian Dan kita juga Bisa Tidak menjadi Sumber penularan Kepada orang lain Nah ini tadi Vaksinasi Akan memutuskan Rantai penularan Kenapa? Karena virus tadi Cepat sekali menular Dan dia Antara manusia Ketemu manusia Itu pasti Ada interaksi Dan terjadi penularan Kita bisa lihat Orang yang sudah Diimunisasi Atau divaksin Akan terhindar Penyakit 80-90% Dan dia tidak Menularkan penyakit Kalau Vaksinasi tadi Sakupannya Atau orang yang sudah Divaksin tadi 70% Makanya kemudian Disampaikan Kekebalan Kelompok itu Terjadi Setelah kita Mencapai Vaksinasi Sebanyak 70% Nah kalau kita Lihat Bagaimana Vaksin itu Berkerja Jadi vaksin itu Bukan zat Kekebalan Yang disuntikan Kepada kita Tapi dia Sebenarnya adalah Pelatih sistem Kekebalan Tubuh kita Jadi dia Bertujuan Membentuk Swastu Sistem Kekebalan Di dalam Tubuh kita Yang sifatnya Adaptif Pasti adaptif Tau ya Bapak-Ibu Sekalian Itu yang Sifatnya itu Flexible Dan bisa Menyesuaikan Siapa musuhnya Saya siap Strategi Saya sudah siap Jadi itu Yang kemudian Dibangun oleh Vaksin Dengan melatih Sistem Kekebalan Tubuh kita Membentuk Sel-sel Memory Dan antibodi Jadi dia punya Sel yang mengingat Musuh tadi Dan punya Bala tentara T 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 Ini gambarnya Tadi Jadi kalau Ini virus COVID-19 Masuk Kedalam Sel Tubuh Manusia Dia akan Langsung Dinetralisir Oleh Antibodi Kita Dan jangan Lupa Kalau kurang Tentara Tadi Ada Sel Memory Yang Segera Akan Membuat Menambah Tentara Tentara Tadi Untuk Melakukan Netralisasi Dengan Virus COVID-19 Sehingga Artinya Ini yang Kita Sebut Sebagai Pencegahan Mencegah Supaya Kita Menjadi Sakit Virusnya Cepat Dinetralisir Sehingga Otomatis Kalau Jumlah Virus Tadi Sedikit Gejala Kita Juga Berkurang Dan Penularan Tidak Akan Terjadi Jadi Kita Tidak Akan Cukup Punya Virus Yang Bisa Menularkan Kepada Orang Lain Nah Itulah Pentingnya Vaksinasi Karena Dengan Cepat Bisa Dinetralisir Dengan Adanya Sel Memori Dan Antibodi Yang Sudah Dilatih Oleh Vaksin Tadi Jadi Memang Vaksin Membutuhkan Waktu Begitu Dia Disuntikan Ingat Yang Disuntikan Kita Adalah Pelatih Sistem Kekebalan Tubuh Kita Bukan Kekebalan Langsung Yang Langsung Kemudian Kita Seperti Superman Dapat Langsung Kekebalan Jadi Vaksinasi Pertama Menimbulkan Perlindungan Kepada Diri Individu Yang Sudah Divaksin Otomatis Kita Yang Sudah Dapat Pelatih Tadi Akan Bisa Memberikan Respon Yang Kuat Kalau Kita Nanti Tarkular Virus COVID-19 Yang Kedua Adalah Kita Tidak Sumber Keluaran Kenapa Karena Walaupun Kita Positif Jumlah Kumanya Sangat Sedikit Makanya Gejalanya Lebih Ringan Berat Tidak Berat Kalau Kita Kena COVID-19 Bayangkan Kalau Semua Orang Yang 70% Masyarakat Indonesia Yang Menjadi Sasaran Vaksinasi Itu Sudah Punya Proteksi Kita Sebut Sebagai Membentuk Benteng Kekebalan Bersama Kenapa Karena Setiap Virus Yang Mencari Sal Manusia Untuk Dia Bisa Berkembang Dan Kemudian Bertambah Banyak Itu Tidak Bisa Ketemu Kenapa Karena Tadi Setiap Manusia Sudah Punya Kekebalan Masing-masing Sehingga Dia Mentalah Seperti Itu Kalau Dia Mau Masuk Cari Sal Manusia Tidak Bisa Tertolak Terduang Otomatis Akhirnya Itu Yang Kita Sebut Sebagai Kekebalan Kelompok Kalau Kemudian Sudah Pasti Kita Punya Benteng Tertahan Bersama Otomatis Kita Bisa Melindungi Orang Lain Yang Pada Saat Tersebut Belum Bisa Mendapatkan Perlindungan Ataupun Vaksinasi Tadi Kita Sudah Mulai Saat Ini Melakukan Vaksinasi Pada Periode Kedua Yaitu Untuk Masyarakat Rentan Dan Masyarakat Lainnya Sebanyak 141 Juta Dan Ditambah Dengan Usia Remaja 12 Sampai 17 Tahun Sebanyak 26,7 Juta Jadi Total Orang Yang Harus Mendapatkan Vaksin Itu 208 Juta Yang Artinya Minimal Vaksin Kita Butuhkan 426 Juta Sampai Saat Ini Kita Baru Sampai Dengan Angka Kalau Kita Lihat Di Sini 83 Juta Sudah Kita Suntikan Jumlah Dosisnya Tapi Jumlah Orang Yang Mendapatkan Vaksin Dosis Pertama 54,9 Sementara Yang Mendapatkan Dosis Kedua Itu Sebanyak 29,5 Juta Orang Yang Baru Mendapatkan Dosis Lengkap Dari 208 Dari Target Kita 208 Dapat Dosis 1 Dan 2 Secara Lengkap Tapi Kita Baru Memberikan Vaksinasi Kurang Lebih 30 Jadi Baru Kurang Lebih 12 Persen Yang Mendapatkan Vaksinasi Secara Memang PR Lansia Ini Nasih 5,5 Juta Artinya Baru 23,5 Persen Semua Vaksin Sudah Mendapatkan Emergency Use Dari WHO Baik Sinovac Sinovac Yang Kita Gunakan Di Vaksinasi Gotong Royong AstraZeneca Moderna Dan Nanti Mungkin Kita Akan Menerima Pfizer Itu Semua Sudah Mendapatkan Izin Penggunaan Bisting Dari WHO Jadi Dia Sudah Memenuhi Standar Dari WHO Nah Ini Jumlah Vaksin Yang Sudah Kita Terima Jadi Kalau Kita Sekarang Baru 12% Mendapatkan Vaksinasi Artinya Baru 83 Juta Yang Kita Vaksin Karena Memang Jumlah Vaksin Yang Tersedia Total Vaksin Jadi Kita Ini Adalah Kurang Lebih 160 Juta Bagian Besar Itu Dalam Bentuk Bahan Baku Karena Kita Tahu Kita Menerima Dalam Bentuk Bahan Baku Yang Harus Kita Olah Lagi Kurang Lebih 3 Sampai 4 Minggu Menjadi Vaksin Jadi Ini Adalah Jenis Vaksin Yang Saat Ini Kita Sudah Terima Yang Pertama Adalah Corona Vak Atau Sinovac Sebanyak 111 Juta Dosis Baik Dalam Bentuk Baku Maupun Dalam Bentuk Jadi Kemudian Kita Punya Moderna Sebanyak 7,4 Juta Astra Zeneca Sebanyak 14,8 Juta Dan Kalau Kita Lihat Ada yang Dari Bio Farma Yang Diproses Itu 85 Juta Nanti Ini Akan Terus Bertambah Untuk Memenuhi Kebutuhan Vaksinasi Kita Seperti Apa Tentunya Banyak Hal Yang Kita Lakukan Untuk Percepatan Vaksinasi Termasuk Bekerjasama Dengan Berbagai Pihak Mulai Dengan Membuat Vaksinasi Di Fasas Selayanan Kesehatan Pemerintah Maupun Selasta Melakukan Vaksinasi Masal Seperti Di Gelora Bung Karno Ataupun Di Tempat-tempat Vaksinasi Masal Lainnya Ataupun Vaksinasi Bergerak Atau Vaksinasi Keliling Bagaimana Kedepan Pengendalian Pandemi COVID-19 Jadi Kita Tentu Harus Selalu Siap Sedia Karena Satu Virus COVID-19 Terjadi Mutasi Kedua Kita Harus Percetat Vaksinasi Supaya Kita Bisa Mengendalikan Wabah COVID-19 Kita Tahu Kuncinya Bagaimana Menurunkan Angka Reproduksi Dari Virus COVID-19 Itu Harus Kurang Dari Satu Yang Kita Sebut Angka Reproduksi Kurang Dari Satu Kita Tahu Delta Itu Angka Reproduksinya 5 Sampai 8 Kalau Virus Buhan Itu 2,5 Sampai Dengan 2,8 Jadi Ini Dulu Target Yang Harus Kita Lakukan Percepat Vaksinasi Protokol Kesehatan Karena Kalau kita Bisa Mencapai 70% Vaksinasi Dengan Ditambah Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat Maka Kita Bisa Menurunkan Angka Reproduksi Artinya Laju Penularan Bisa Kita Turunkan Seperti Saat Ini Kita Sudah Mulai Mencoba Untuk Mengendalikan Laju Penularan Kalau Kita Bandingkan Dengan Kondisi Kita Di Bulan Juli Nah Pada Akhirnya Setelah 70% Daripada Masyarakat Mendapatkan Vaksinasi Didukung Dengan Protokol Kesehatan Yang Kuat Maka Baru Akan Kita Tercapai Yang Kita Sebut Sebagai Kekebalan Kelompok Atau Immunity Yang Pada Akhirnya Situasi Pandemi Itu Akan Turun Menjadi Kondisi Yang Kita Sebut Sebagai Endemis Nah Kita Tahu Bahwa Virus COVID-19 Ini Menular Melalui Saluran Pernapasan Atas Yang Kita Sebut Sebagai Droplet Biasanya Belum Orang Memiliki Gejala Batuk Pilat Demak Itu Sebenarnya Virusnya Sudah Sangat Infeksius Sudah Sangat Menular Dan Kita Tahu Pada Setting Setting Publik Tempat Tempat Publik Itu Pada Kondisi Padat Tertutup Ventilasi Tidak Adequat Itu Sangat Mudah Untuk Orang Terpapar Dan Kemudian Tertular Virus COVID-19 Jadi Ini Menjadi Penting Mengapa Kemudian Kita Membuat Suatu Protokol Protokol Kesehatan Kita Sudah Lihat Ada Studi Kalau Kemudian Penggunaan Masker Itu Bisa Sampai Dengan 82% Maka Dia Bisa Menurunkan Angka Positivity Rate Jadi Betul Dia Akan Mengurangi Orang Yang Terpapar Atau Orang Yang Terinfeksi Bahkan Di Dalam Sebuah Studi Sudah Dihitung Kalau Pergerakan Dikurangi Kepatuhan Ditingkatkan Cakupan Vaksin Dosis Pertama Juga Meningkat Cakupan Dosis Kedua Meningkat Maka Tadi Angka Reproduksi Daripada Virus Tadi Akan Semakin Turun Dan Positivity Rate Juga Akan Semakin Turun Jadi Pengurangan Positivity Rate Jadi Dua Hal Itu Sehingga Inilah Yang Kemudian Menjadi Pembelajaran Kita Pasca Apa Yang Terjadi Di Gelombang Kedua Tadi Kita Akan Menerapkan Penerapan Protokol Di Enam Sektor Yang Pertama Adalah Perdagangan Transportasi Pendidikan Kantor Atau Pabrik Keagamaan Dan Kariwisata Nah Jadi Kalau Kemudian PPKM Itu Kita Lombarkan Maka Yang Harus Kita Lakukan Adalah Mengetatkan Protokol Kesehatan Setiap Pelonggaran Dari Kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Atau Pembatasan Kegiatan Sosial Masyarakat Harus Diiringi Dengan Protokol Kesehatan Yang Tepat Jadi Ini Tentunya Yang Menjadi Kemudian Pertajalan Kita Kedepan Bagaimana Kita Hidup Berdampingan Dengan COVID-19 Bagaimana Kita Melakukan Aktifitas Ekonomi Yang Aman Bagaimana Kita Berusaha Dengan Kondisi Yang Aman Di Tengah Ancaman Adanya COVID-19 Tadi Disampaikan Salah Satunya Adalah Cashless Itu Luar Biasa Sekarang Dengan E-commerce Itu Banyak Sekali Yang Berubah Dalam Kondisi Pandemi COVID-19 Kementerian Kesehatan Sendiri Sebenarnya Sudah Punya Beberapa Protokol Yang Tentunya Kita Dapat Kerapkan Di tempat-tempat Maupun Di Pasitas Umum Termasuk Seperti Apa Pengunjung Pekerja Kemudian Di mal Di tempat Ibadah Dan Sebagainya Jadi Ada Dan Ini Nanti Kita Akan Gabungkan Protokol Yang Sudah Ada Tadi Digabungkan Tadi Dengan Suatu Teknologi Informasi Yang Kita Sebut Sebagai Memintegrasikan Dengan Aplikasi Peduli Lindungi Jadi Kita Tahu Bahwa Nanti Misalnya Seorang Yang Sudah Divaksin Bukan Kasus COVID Bukan Kontakt Erat Maka Barkutnya Jadi Hijau Dia Masuk Mall Dia Akan Bisa Melakukan Ataupun Berlaku Untuk Dia Standar Protokol Kesehatan Yang Hijau Tapi Kalau Misalnya Dia Dapat Kuning Sesuanya Dia Mau Sholat Dia Harus Mungkin Di Lantai X Yang Memang Artinya Dikelompokkan Adalah Standar Protokol Kesehatan Kuning Nah Ini Sedang Kita Coba Di Mall Termasuk Juga Nanti Untuk Pengunjung Industri Juga Hal Yang Sama Jadi Akan Ada Sebenarnya Protokol Kesehatan Yang Nanti Discrining Awalnya Dengan Aplikasi Peduli Lindungi Yang Terintegrasi Sehingga Apapun Juga Yang Datang Kesitu Mau Kemal Ataupun Ke Industri Ataupun Ketempat Ibadah Untuk Memastikan Dia Terlindungi Dengan Kondisi Kondisi Ataupun Interaksi Dengan Sekitarnya Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Siang Hari Ini Sebagai Pengantar Disini Kita Terima Kasih Saya Kembalikan Kepada Moderator Halo Assalamualaikum Selamat Siang Buat Seluruh Tim Dana Selamat Siang Selamat Siang Buat Mas Dias Satria Hari Ini Terima Kasih Buat Teman-teman Semua Yang Sudah Mau Datang Untuk Belajar Bersama Tentang Sehat Di Masa Pandemi Jaga Bisnis Laris Manis Pokoknya Kata Kata Dana Baik Saya Akan Mau Share Screen Dulu Oke Jadi Judulnya Menjaga Kesehatan Dan Menangkal Haks Putar Pandemi COVID-19 Nah Tadi Sebelumnya Sudah Dijelasin Secara Gambang Dan Jelas Sekali Oleh Dokter Nadia Jadi Saya Kemarin Sempat Buat Berapa Awal Tentang COVID-19 Untuk Review Teman-teman Semua Jadi Kita Kembali Lagi Mengenai COVID-19 Penyebab COVID-19 Sendiri Adalah Virus Yang tergolong Dalam Famili Coronavirus Virus Corona Adalah Keluarga Besar Virus Menyebabkan Infeksi Saluran Penafasan Dari Yang Ringan Sampai Yang Berat Selanjutnya Bagaimana COVID-19 Sendiri Mendular Jadi Masa Inkubasi COVID-19 Terlata 5-6 Hari Dengan Reca Antara 1 Dan 14 Hari Orang Yang Terinfeksi Dapat Langsung Menularkan Sampai Dengan 48 Jam Sebelum Onset Gejala Dan Sampai Dengan 14 Hari Setelah Onset Gejala COVID-19 Sendiri Utamanya Diterularkan Dari Orang Yang Bergejala Ke Orang Lain Yang Berada Jarak Dengan Melalui Droplet Selanjutnya COVID-19 Dapat Menyebar Melalui Percikan Percikan Droplet Kita Seperti Kita Tahu Kalau Kita Ngomong Terus Tidak Pakai Masker Terus Droplet Dapat Menular Atau Menjadi Penghantar Untuk Kita Terkena COVID-19 Selanjutnya Gejalanya Seperti Kita Tahu Bisa Demam Merasa Lelah Dan Batu Kering Terus Berapa Mungkin Merasa Nyeri Dan Sakit Hidup Sumbat Tilek Nyeri Kepala Kunjung Kitis Sakit Tenggorokan Di area Hilang Penciuman Dan Pembawaan Atau Ruam Kulit Dan Orang Lanjut Usia Atau Lansia Dan Kondisi Medis Yang Sudah Ada Sebelumnya Seperti Dekan Darah Tinggi Gangguan Jantung Dan Paru Diabetes Mata Akan Semakin Mengalami Keparahan Nah Apa sih Yang kita Lakukan Untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 Sendiri Nah Seperti Kita Tahu Social Distancing Dengan Jarak-jarak Hindari Perumunan Tetap Di rumah Dan Pastikan Kita Harus Mendapatkan Sinara Matahari Yang Harus Kita Lakukan Juga Jaga Diri Jaga Sama Dari COVID-19 Jadi Untuk Social Distancing Bukan Hanya Untuk Menyamatkan Diri Tapi Juga Lingkungan Kita Sekitar Jadi Jangan Jadi Orang Egois Yang Gak Mau Melakukan Social Distancing Dengan Cara Gak Aman Tapi Lingkungan Kita Yang Kita Takutin Sekarang Bisa Kita Menularkan Atau Ditularkan Nah Kesehatan Bukan Berarti Segala Galanya Tapi Segala Galanya Tidak Akan Berarti Jika Kita Tidak Sehat Oleh Karena Itu Mari Kita Tidak Kesehatan Kita Dalam Menjaga Kesehatan Di Tengah Pandemi Seperti Ini Menjaga Kesehatan Dengan Pola Hidup Sehat Yaitu Pola Hidup Sehat Adalah Satu Gaya Hidup Dengan Pertama Penerapan Hidup Bersih Dan Sehat Kedua Keseimbangan Aktivitas Fisik Dan Keseimbangan Dari Iklan Dari Beberapa Influencer Juga Sering Dokter Dokter Juga Sering Untuk Melakukan Penerapan Hidup Bersih Dan Sehat Dengan Cara Pertama Mencuci Tangan Dengan Sabun Dan Air Mengalir Serta Bilas 40-60 Detik Lalu Menutup Mulut Dan Hidup Bersin Atau Batuk Menggunakan Pisu Atau Sisi Dalam Dengan Atas Yang Ketiga Gunakan Masker Bila Harus keluar Rumah Dan Tetap Jaga Jarak Yang Keempat Pastikan Asupan Disis Selalu Terpenuhi Dan Istirahat Yang Teratur Nah Kalau Untuk Beraktifitas Fisik Di Masa Pandemi COVID-19 Ini Bagaimana Sebenarnya Aktifitas Fisik Rutin Itu Yang Dilakukan Dengan Tepat Berpotensi Mencegah Keparahan COVID-19 Jadi Sebenarnya Kita Tidak Apa Untuk Beraktifitas Fisik Tapi Dengan Cara Dan Disesuaikan Dengan Kondisi Saat Kondisi Lingkungan Ataupun Kondisi Sekelihatan Kita Juga Keparahan COVID-19 Diperkirakan Dapat Disebabkan Oleh Tidak Seimbangnya Tingkat Daya Tahan Tubuh Dengan Reaksi Peradakan Terjadi Dan Yang Baik Selanjutkan Aktifitas Fisik Rutin Yang Tepat Dapat Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Sehingga Menekan Reaksi Peradakan Yang Berlebihan Nah Terus Banyak Ingin Olahraga Apa Apa Yang Baik Dan Aman Untuk Masa Pandemi Ini Yang Pertama Olahraga Jalan Di tempat Di ruangan Rumah Dengan Ventilasi Cukup Kedua Jalan Kaki Atau Jogging Di Halaman Rumah Ketiga Senam Yang Dipandu Melalui Senam Online Video Senam Otot Banyak Banget Sekarang Teman Senam Atau Lagi Yoga Yang Dari Online Terus Dia Melakukan Itu Di rumah Dia Sendiri Terus Lanjutnya Olahraga Dengan treadmill Atau Sepeda Statis Lalu Olahraga Naik Anak Tanga Terus Olahraga Kaliskanik Olahraga Penguatan Otot Dan Berat Tubuh Kita Sebagai Beban Sebenarnya Olahraga Itu Di mana Aja Baik Tapi Kalau Di masa Pandemi Sekarang Ini Baik Olahraganya Capek Nongkrong Dulu Di depan Rumah Minum Air Di depan Rumah Rame Rame Gak Pakai Masker Dan Lainnya Itu Malah Membuat Itu Baru Kelompok Penularan Baru Malah Kalau Kita Olahraga Terus Ngumpul Ngumpul Dan Ngobrol Seperti Selanjutnya Keseimbangan Mental Menghadapi COVID-19 Jadi Berpikir Positif Dapat Menjadi Cara Afektif Untuk Mengatasi Rasa Cemas Berlebihan Bicaralah Pada diri Sendiri Dengan Klaiman Positif Perlu Diketahui Bahwa Emosi Cenderung Berpengaruhi Oleh Pikiran Kita Sendiri Yang Mana Pikiran Kita Sangat Tergantung Dari Bagaimana Kita Menaksirkan Suatu Peristiwa Lalu Pendekatan Spiritualisme Pahami Juga Bahwa Ada Maha Puasa Yang Maha Mengedalikan Segala Suatunya Dengan Memahami Hal Ini Hati Akan Jadi Tenang Dengan Catatan Tetap Membangi Dengan Upaya Preventif Yang Baik Jadi Jangan Hanya Berserah Diri Kepada Tuhan Tapi Juga Kita Harus Mengantisipasi Atau Memperkuat Progres Kita Untuk Biar Tidak Kena Dengan Penuhan Penyakit Itu Nah Ditambah Dengan Kita Harus Berserah Diri Jadi Kita Sudah Melakukan Sebagai Cara Untuk Preventif Diri Kita Juga Dan Jangan Lupa Untuk Berserah Diri Kepada Tuhan Jangan Hanya Berserah Diri Tapi Kita Melakukan Preventif Kepada Kita Sediri Sama Bohong Seperti Selanjutnya Menangkal Hoax Covid-19 Mengapa Mudah terjebak Dalam Hoax Atau Palsu Apalagi Negara Kita Ini Gampang Tercerang Hoax Percaya Hoax Kenapa Pada Dasarnya Kalau Kita Udah Nggak Suka Sama Suatu Peristiwa Atau Kita Nggak Suka Sama Suatu Hal Kebanyakan Kita Tidak Akan Percaya Tentang Hal Baik Terhadap Suatu Yang Kita Benci Itu Misalnya Ada Beberapa Orang Yang Tidak Menyukai Vaksin Jadi Bagaimana Dia Ada Berita Buruk Sedikit Pun Dia Langsung Percaya Sementara Ada Berita Baik Yang Bener Yang Fakta Dia Nggak Percaya Ada Gini Orang Yang Udah Dia Nggak Percaya Terus Dia Pamer Juga Gua Sya Mana A Tanpa B Tanpa C Itu Budaya Saling Berbagi Atau Pamer Itu Kita Banget Pamer Itu Bila Bila Pasu Yang Tidak Seharusnya Kita Bagikan Ke Orang Orang Kedua Sentimen Sara Masih Kuat Jadi Apa Di bawah Sara Pemilitan Vaksin Itu Nggak Boleh Dari Ini Jadi Semua Hoax Yang Keluar Itu Ujian Kesara Bisa Ada Satu Kejadian Yang Terjadi Pada Diri Kita Sendiri Tapi Orang Orang Lebih Suka Langsung Pamer Ke Media Sosial Padahal Dia Bisa Menyelesaikan Itu Dengan Diri Sendiri Yang Keempat Cukup Judul Dan Ablekan Konten Atau Isi Berita Jadi Orang Orang Itu Kebanyakan Baca Judul Ini Aja Tapi Tidak Membaca Inti Cerita Itu Sendiri Itu Saya Yang Hiperbola Atau Yang Berlebihan Atau Yang Emang Berbanding Kebalik Sama Isi Bacaan Dan Itu Apalagi Kita Tahu Negara Kita Sediri Itu Adalah Minim Literasi Yang Sukanya Baca Judul Yang Membastis Tapi Tidak Lihat Dalamnya Beritanya Seperti Apa Jadi Langsung Kayak Misalnya Ada Kemarin Kerjaan Di Singapura Judul Berita Itu COVID-19 Naik Lagi Di Singapura Padahal Orang-orang Yang Terinfeksi COVID-19 Orang-orang Sudah Vaksin Itu Membuat Orang-orang Jidang Untuk Vaksin Padahal Isinya Sediri Orang-orang Yang Sudah Vaksin Yang Kena COVID-19 Cuma Hanya Demam Kenapa Itu Yang Dibuat Judul Kenapa Malah Dibuat COVID-19 Naik Lagi Dan Hampir Semua Yang Terinfeksi Adalah Orang-orang Sudah Vaksin Coba Membuat Ini Membuat Orang Jadi Gampang Terserah Vaksin Itu Sendiri Nah Makanya Ini Perlu Banget Teman-teman Berita Teman-teman Influencer Atau Teman-teman Yang Emang Dipercaya Orang Orang Banyak Itu Membuat Berita Atau Memberikan Berita Yang Emang Fakta Jangan Terlalu Membuat Memancing Huruhara Nah Selanjutnya Nah Langkah Pertama Yang kita Tahu Ada Berita Tentang Yang tadi Misalnya Vaksin Membuat Kita Malah Sakit Tambah Sakit Nah Kita harus cari nih Informasi itu Relabel Atau enggak Yang kedua Sharing Informasi sebelum Sharing Jadi kita harus Pilih dulu nih Sharing Ini bener Enggak ya Ini bener Enggak ya Kalau misalnya Gue udah sharing Ini ternyata Enggak bener Kan gue malu Jadi bener-bener Sebelum kita sharing Apa-apa Harus kita Review dulu Ini bener Atau enggak Yang ketiga Mengenali Mengelola Dan memutuskan Informasi Yang didapat Ini kira-kira Bener Jadi udah Kita share Udah kita Dapatin tadi Informasinya Dari orang Yang tepat Selainnya kita Sharing dulu Ini bener enggak Informasinya Kita cari Socksnya Yang ketiga Kita Kenali lagi nih Kita olah Dan kita putuskan Ini bisa gue sharing Atau enggak Seperti itu Jadi jangan hanya Dapat informasi Satu hal Di telah Mentah-mentah Langsung di sharing Ke orang-orang Mohon maaf nih Contohnya gini Maaf Dari tetanggaku Pernah gini Pokoknya polanya Pasti sama tuh Tetanggaku Omnya temenku Omnya tanteku Tanteku Iparku Yang inilah Tetangga iparku Tetangga iniku Wah Itu pola-pola Hoax Itu udah pasti hoax Seperti itu Kenapa Kalau emang Kenapa Kalau misalnya Ada sesuatu kejadian Enggak orang yang langsung Yang ngomong Pasti dari temennya Tantenya Sahabatnya Temen tantenya Temen ininya Sampai itu Benak-benak Bukan dirinya sendiri Yang kena Terus Yang dimasuk Dari Informasi Adalah Pastikan Bahwa kita Hanya mempercayai Informasi Seputar Pandemi COVID-19 Pada sumber Yang dapat dipercaya Valid Dan Misalnya Seperti WHO Terus Sharing Informasi Sebelum sharing Bijak Dalam Berikan Informasi Ke orang lain Agar Tidak Menimbulkan Kepanikan Yang berlebihan Seperti itu Nah ini tadi Yang saya baca Misalnya judul berita Beritanya Yang huru-hara Judulnya Nomor satu Sudah kenali Judulnya yang cenderung Provokatif Saya bilang tadi Judul-judul yang huru-hara Yang bikin Bikin orang jadi Takut Itu biasanya Clickbait kan Clickbait itu kebanyakan Hoax judulnya Terus Menggunakan kalimat persuasif Yang memaksa Yang buat kita baca Terus yang kedua Kita harus cek alamat situs Atau sumber berita Misalnya dari yang Blogspot Apa segala macem Kita juga gak bisa Percaya langsung Kecuali ini emang Reliable Misalnya dari WHO Atau dari yang OORG Atau yang dari ini Dari itu Yang emang udah jelas Terus bedakan Fakta dan opini Fakta emang Berdasarkan fakta Atau emang penelitian Tentang itu Kalau opini Misalnya gini Teman saya Dia ngerasa Ada yang ini Nah itu kan opini Kayak Tante gue nih Bilang gini-gini Itu opini dia Jadi kita harus bedain Opini sama fakta Nah juga buat teman-teman semuanya Semuanya opini kita itu Harus kita utarakan Ke orang banyak Misalnya kita merasakan Sesuatu nih Kayak Ah gue gak suka nih Sama vaksin Gue gak suka sama covid-19 Ya kita gak usah utarakan Itu belum tentu Orang lain mau denger Opini kita Kalau kita menambahkan Opini segala macam Seperti itu Kepada orang-orang Yang emang gak suka Dengan hal itu Otomatis dia bakal percaya Satu persen kepada Anda Nah itulah Awal mula Hawks itu tersebar Yang terakhir adalah Hindari tren-tren ikut-ikutan Cukup sampai disini aja Misalnya di grup whatsapp nih Tolong sebarkan ke 10 temenmu Tolong sebarkan ini Informasi penting Gak ada Gak bakal orang Mau dokter-dokter Orang-orang petir itu Ngetik untuk whatsapp Tolong sebarkan Ini penting ini Gak ada Kalau ada Acukan aja tuh Kalau misalnya ada Misalnya ini Ini dari dokter ini Mengatakan Blah-blah-blah Kita harus simpan Obat sebanyak ini Sebanyak ini Terus yaudah Kalau kalian merasa Ah ini gak mungkin nih Kayak gini-gini Gak mungkin juga dokter Berikan obat Tanpa ada peperiksaan Terus obatnya Disebar luas lagi Ke orang-orang yang Gak tahu ini orang ini Punya sakit apa Punya apa Gak mungkin udah Disamakan obat semuanya Kalau kalian nemukan Hal seperti itu Acuhkan Tegur Atau laporkan Nah Cek juga tadi Saya bilang Cek URL Sumber berita Lokator sumber Seragam LSS Yang kita kenal juga Uniform Resource Loseter Ya URL adalah Rangkaian karakter Menurut suatu format Setelah tertentu ya Jadi kita bisa cek Ini URL ini Asli atau enggak Dipercaya atau enggak Nah contoh itu Ada di hoax analyzer Kalian bisa copy-paste aja Kalimatnya disini Terus bisa dianalisis Nanti hasilnya seperti ini Kalau fakta Fakta-fakta-fakta Dan hoax Atau belum ada Kebenaran yang seperti itu Jadi Menurut saya Untuk Hoax sendiri itu Tersebar adalah Karena orang Kurang referensi Satu Orang kurang referensi Kedua Emang dia enggak mau aja Diajarin Emang enggak mau tahu Kebenaran gitu Ketiga Dia malah cari tahu Ini benar atau salah Keempat Ya itu saya bilang tadi Dia emang enggak suka Sama hal itu Jadi dia emang Maunya ya berita-berita buruk aja Yang diserap sama dia Nah jadi kalau untuk Hoax ini tersebar Kalian percaya Keluarga kalian percaya Ya rugi siapa? Kalian sendiri Keluarga kalian sendiri Orang yang buat hoax Dia kenapa? Ya dia lanjut dong Terus buat hoax offline-nya Seperti itu Nah mungkin Dari saya segitu dulu Yang bisa saya bagikan Nanti mungkin kita bisa Tanya-jawab Di bagian sesi Tanya-jawab Terima kasih Mungkin sebelum Mengakhiri sesi Diskusi ini Baik Dr. Anton Mas Dias Dan Ibu Dr. Siti Nadia Bisa berfoto bersama Bersama Para peserta Yang ada di Dana Talk hari ini Dan akan Saya pandu mungkin ya Untuk Dari slide pertama Sampai slide akhir Sekarang kita akan Foto bersama Baik Kan saya hitung ya Satu Dua Tiga Untuk slide kedua Satu Dua Tiga Slide yang ketiga Satu Dua Tiga Slide yang Keempat Satu Dua Tiga Slide yang Kelima Satu Dua Tiga Dan yang terakhir Satu Dua Tiga Baik Terima kasih Sekali lagi saya ucapkan kepada ketiga narasumber yang luar biasa pada hari ini Nah Nah sebelum menutup Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi dana kaget dengan total 1 juta rupiah Nah sekarang sahabat UMKM bisa langsung buka aplikasi dana dan yang belum download silahkan download sekarang di handphone nya Karena disini kalian bisa mendapatkan dana kaget Nah lalu ini sudah terlihat QR code di layar Sahabat UMKM bisa langsung scan QR codenya untuk mendapatkan saldo dana langsung ke e-wallet kalian Ayo sahabat UMKM untuk di sesi ini jempolnya harus cepat nih Jangan kalah saing lumayan untuk nambah modal usaha sedikit-sedikit Sekarang ayo silahkan di scan langsung yang belum download silahkan download aplikasi dana sekarang dan Bisa selain di scan langsung bisa juga di klik di chat Sudah ada dikirimkan oleh rekan saya yaitu Farel Itu ada linknya Nanti bisa langsung di klik di sana selain melalui scan QR code Ayo cepat siapa yang cepat maka akan mendapat dana kaget Terlebih dahulu Itu sudah dikirimkan lagi bagi para sahabat UMKM untuk segera mengklik link tersebut Atau scan dan yang belum download dana bisa langsung download sekarang Ini masih sempat kalau internetnya cepat ya Terima kasih Sekali lagi diingatkan untuk para sahabat UMKM untuk segera scan QR code yang tertera di layar Atau segera klik link yang ada di kolom chat atau kolom komentar Selain itu saya juga ingin mengingatkan kembali Untuk UMKM untuk para sahabat UMKM yang ingin daftar dana bisnis Bisa langsung join di grup dengan klik link di chat Nah nanti kalau sudah bergabung di grup tersebut Nanti dana akan membantu dalam proses pendaftaran dana bisnis tersebut Linknya yang dikirimkan yang baru saja dikirimkan oleh rekan saya itu Varel Jadi teman-teman yang belum punya dana bisnis dan ingin mendaftar Langsung bisa saja bisa klik link tersebut Dana bisnis ini sangat memudahkan kalian ya Terutama di masa pandemi COVID-19 ini Jadi langsung saja Nah untuk sahabat UMKM yang belum beruntung mendapat dana kaget Berarti masih kurang sigap ya karena saingannya disini lumayan banyak Tapi tidak apa-apa karena hari ini kita sama-sama telah mendapatkan ilmu yang bermanfaat Dari ketiga narasumber yang hebat-hebat ini Nah oleh karena itu tidak terasa sekarang kita sudah sampai di penghujung acara Dan sudah satu setengah jam bersama Oleh karena itu harapannya melalui forum diskusi ini Dana Indonesia juga dapat meningkatkan literasi para pelaku UMKM Dan mendukung pemulihan sektor UMKM pasca pandemi Nah oleh karena itu terima kasih atas partisipasinya Dan saya Dika Armelia Savera mohon undur diri dari Dana Talk hari ini Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya bersama Dana Indonesia Terima kasih sahabat UMKM Terima kasih Pak Dutuh Terima kasih Pak Dias, Dr. Tanjung, dan juga Ibu Jutina Terima kasih semuanya Terima kasih Dr. Tonton Tanjung, Dr. Dias, semuanya Semuanya Terima kasih Terima kasih Sehat-sehat semua ya Terima kasih